Intro Nah, halo Baraya Engler semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saya kedatangan paket Ini yang Barusan, terus ini yang Kemarin Nah, nanti kita ulas satu-satu ya Pertama kita buka dulu Ini paket yang pertama Saya kemarin Membeli sebuah Benang PE Dari Dari Sopi Dengan harga 36.768 rupiah Nah, ini ya Ini harga aslinya Sekitar berapa kemarin 50 Kalau nggak salah 56.000 atau 52.000 saya lupa Nah, ini saya mendapatkan harga segini Dengan menggunakan poster Sama Koin Sopi Jadi harganya Cuma 36.768 rupiah Katanya Saya melihat di deskripsi penilaian Penilaiannya lumayan Dan ini saya membeli Yang ukuran 0,6 Buat main ultralight Kalau yang kemarin Yang Cikara Itu yang PE Cikara PE 9 X9 Itu ternyata Terlalu besar Ukurannya 0,8 Tapi kekuatannya Aduh Lumayan Daripada yang Anu Itu Nah, ini Ini dia PE-nya Speeder King Dari Binema Produk Jepang Apa Cina Ini Ntar Saya lihat dulu Made in Mana made in Made innya Oh, nggak ada ya Lah Biarkan lah Kita lihat dulu Ini untuk kemasannya Sangat Menarik ya Pakai Mika Lagi Kita coba aja Lihat Ini Untuk diameternya 0,128 Millimeter Millimeter Untuk berat Bebannya Itu 6,80 Kg Panjangnya 100 Meter Kita Lihat Tuh Lumayan Sekarang Sekarang Lihat Untuk Tingkat Kehalusannya Mana ya Ini bukan Mana ujungnya Kok nggak ada Oh ini Ternyata Disini Ternyata Disini Itu Yang barusan Itu Ujung belakang Nah Ini Kelihatan nggak Tuh Tuh Bisa dilihat Nih Ini 8 lilitan 8 lilitan Lumayan Lembut ya Dan lumayan Halus Nih Coba bisa dilihat Nih Tuh Tuh Mudah-mudahan Ini Bisa Kuat Untuk Main Ultralight Mudah-mudahan Kuatlah Kita Coba Tes Kekuatannya Nih Lumayan Lumayan Untuk Warnanya Ini Adalah Jigline Atau Multi Multi Color Per 10 Meter Biasanya 10 Meter Ganti Warna 10 Meter Ganti Warna Seperti Itu Oke Kita Simpan Dulu Nah Sekarang Kita Lihat Realnya Nih Kawan-kawan Realnya Dari Merak Ini Lizard Camry Saya Coba Untuk Mengcombine Dengan Joran Aduh Prisik Prisik Sekali Itu Tetangga Dengan Joran Ogawa Almera Itu Harganya Sama-sama Murah Saya Dulu Dapat Cuma Rp190.000 Tapi Kualitasnya Lumayan Untuk Gabus Kita Lihat Dulu Ini Disini Tertulis Stainless Gear Tertulis Kemudian Ada 10 kg Drug Power Kita Lihat Saja Nanti Apakah Benar Ini Bahasanya Cina Nah Ini Nah Ini Menggunakan 12 Bal Baring Quality Jepang Ingat Bal Baring Itu Bukan Berarti Baring Ada 12 Tetapi Kan Di Dalam Itu Ada Sejenis Kayak Peluru Peluru Nah Itu Namanya Bal Baring Kebanyakan Biasanya Salah Kaprah Bal Baring Itu Disebutnya Baring Banyak Yang Menyebutkan Wah Ini Penipu Disininya 12 Tapi Isinya Cuma 4 Memang Baring Itu Cuma 4 Tapi Yang Ini Yang Bal Baring Itu Yang Kayak Peluru Itu Yang Di Dalam Untuk Girasionya Sama Seperti Kenji Maruti Dulu Saya Pernah Beli Kenji Maruti Waktu Pertama Ada Itu Harganya 260 Atau 300 Saya Lupa Dulu Itu Waktu Pertama Ada Dan Bentuknya Pun Sama Ini Replika Dari Kalau Nggak Masalah Daiwa Apa Ya Lupa Saya Dari Real BC Daiwa Replika Untuk Serinya Saya Lupa Kemudian Ada One Way Intent Anti Reverse Untuk Benangnya Ini Bisa Dilihat Tidak Sama Tandar Untuk Di Dalam Cuma Ada Ini Cuma Ada Ini Doang Nama 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 Untuk Part Nya Tau Suku Cadang Dah Kita Singkirkan Dulu Singkirkan Oke Kita Nyalain Lampu Yes Nah Untuk Ininya Pun Sama Seperti Camry Eh Bukan Camry Atau Kenji Maruti Nyalanya Tetapi Yang Berbeda Terletak Pada Line Guide Nah Kalau Kenji Maruti Line Guidenya Itu Ketengah Tengahnya Dari Ini Nah Cuma Ini Bulet Dan Itu Pun Ketil Jadi Untuk Longcast Atau Main Ultralight Agak Susah Untuk Bisa Longcast Ultralight Itu Menurutnya Kecil Kecil Nah Ini Ditulisannya Di Rasionya Ada 6 3 Berbanding 1 Ini Menurut Saya Ini Lebih smooth Dari Kenji Maruti Kalau Kenji Maruti Ada Itu Perbedaannya Kemudian Disininya Sama Untuk Ininya Sama Untuk Magnetic Break Sistemnya Sama Dan Bodinya Sama Bahannya Dari Plastik ABS Nah Ini Ada 1 2 3 4 5 5 Magnet Nanti Kita Coba Untuk Main Gabusan Tuh Lumayan Ini Untuk Harga Rp180.000 Ya Lumayan Bukan Lumayan Lagi Ini Sudah Kehitung Murah Cuma Membelian Saya Dari Cina Memakan Waktu Kurang Lebih Satu Minggu Atau 9 Hari Itu Kalau Nggak Salah 9 Hari Karena Pakainya Nyasar Dulu Nah Untuk Harganya Dan Nanti Untuk Link Pembelian Tokonya Saya Sertakan Di Deskripsi Siapa Tau Kalian Berminat Untuk Membelinya Dan Yang Paling Asik Sistem Pembayarannya Itu Bisa Dibayar Cash On Delivery Atau COD Bisa Dibayar Di Tempat Ketika Barang Sudah Sampai Ketangan Kita Baru Kita Membayar Ke Kurir Dari Ekspedisi Biasanya Ekspedisi Itu Menggunakan Biasa Kirim JNE Kalau Dari Cina Jarang Menggunakan JNT Atau Yang Lainnya Ya Saya Rasa Cukup Sekian Ini Sebagai Referensi Bagi Kalian Yang Berminat Terhadap Tekel Tekel Murah Atau Piranti Yang Murah Dan Cukup Berkualitas Tetapi Kembali Lagi Ke Pribadi Masing Masing Ada Prinsip Ada Uang Ada Kualitas Nah Itu Tapi Menurut Saya Cukuplah Untuk Harga Rp 180.000 Dapat Ril Seperti Ini Karena Dulu Paling Murah Saya Beli Atau Melihat Ril Sejenis Ini Harganya Rp 200.000 Ke Atas Rp 200.000 Ke Atas Sekarang Cukup Lumayan Dengan Harga Rp 83.000 Kalau Nanti Saya Serpakan Resinya Saya Perlihat Nantinya Oke Cukup Sekian Unboxing Atau Review Singkat Mengenai Real Bait Casting Murah Dan Masih Ada Lagi Unboxing Real Bait Casting Murah Dengan Rasio 8 Ada Di Video Saya Silahkan Dicari Itu pun Harganya Sama Murah Sekali Dapatnya Rp 200 Rp 200 Berapa Itu Rp 220 Apa Rp 210 Saya Lupa Dan Nanti Saya Juga Akan Mereview Joran Ultralight Dari Cina Dari Cina Harganya Juga Sangat Murah Dan Mendapatkan Dua Buah Dua Buah Ke Ujung Top Top Perun Tepat Dua Yang Satu Satu Sampai Tiga Lips Yang Satunya Lagi Dua Sampai Empat Lips Nanti Saya Review Sambil Mancing Soalnya Video Unboxing Saya Lupa Karena Waktu Itu Begitu Datang Paket Dari JNE Langsung Saya Pulang Kampung Langsung Mudik Jadi Tidak Sempat Saya Unboxing Dan Saya Review Nanti Pasti Akan Saya Review Joralnya Oke Cukup Setia Sampai Bertemu Lagi Di Video Selanjutnya Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Oke Sampai Jumpa Baraya